Untuk menunjang pariwisata di Kabupaten Badung, kebersihan lingkungan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Selain untuk memberikan kenyamanan bagi para wisatawan, kebersihan lingkungan, utamanya dari sampah plastik, akan mampu menjaga kelestarian alam. Tercatat, hingga saat ini sampah masih menjadi permasalahan tersendiri di setiap kabupaten kota. Untuk itu, Bupati Badung Nyoman Giri Praste kembali membangun tempat pengolahan sampah berbasis desa atau TPS 3R. Mengambil lokasi di lingkungan penarungan kecamatan Mengui, Badung, lahan yang disediakan seluas 10 arel. Tidak hanya itu, Bupati Badung mengungkapkan, di lokasi ini juga akan dibangun Taman Bung Karno sebagai obyek wisata baru di Badung Tengah. Tujuannya tak lain untuk mampu membangkitkan UMKM di kawasan ini. Dan hari ini kami juga melakukan peninjauan, bekerjasama sepenuhnya dengan desa penarungan, itu adalah untuk membuat TPS 3R. Sekaligus kegiatan, kegiatan yang disini langsung diolah, begitu juga dipergunakan oleh desa. Sehingga betul-betul dijaga dengan baik oleh masyarakat desa penarungan. Nanti kolaborasi, sebuah kekuatan demi kesejahteraan dan masyarakat, kita lakukan bersama-sama. Saya kira. Untuk luasnya, besok sudah melakukan pemata. Untuk luasnya sendiri, Bupati? Gimana? Luasnya sendiri, nanti. Kita sementara untuk TPS 3R-nya di kawasan ini adalah 10 arel. Diharapkan ke depan masalah sampah di Kabupaten Badung segera teratasi dengan baik. Sehingga, Badung semakin dikenal tidak hanya dengan dunia pariwisata, namun dari tingkat kebersihan lingkungan.